Resmi ya? Resmi ya? Siapa tanggung jawab? Siok Nol. Siok Nol tanggung jawab. Ada KTA ini ya Bang? KTA aku? Ya. KTA aku tak ada. Tak ada dong. Jadi kenapa Bang minta-minta gini gak ada KTA? Tindakan pungli yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaku sebagai ormas tak ada habisnya di kota Medan. Baru-baru ini, beredar video di media sosial, seorang pria ngaku dari organisasi masyarakat atau ormas lakukan pungli di jalan karya 7 Helvetia, Sunggal, Kota Medan. Dalam video singkat yang diunggah oleh akun TikTok Adben Risa Gala, tampak seorang pria berkaos loreng-loreng berwarna oranya mendatangi rumah warga. Ia mengatakan bahwa dirinya diutus oleh ketua ormas tersebut untuk mengutip uang distribusi jalan. Perekam yang menjadi korban pungli itu kemudian bertanya soal resmi atau tidaknya pungutan itu. Ia mengatakan bahwa dirinya akan membayar jika itu pungutan resmi dari pemerintah. Lebih lanjut, perekam kemudian merekam dirinya. Dalam rekaman itu, ia mengeluhkan aksi pungli yang dilakukan oleh pria yang mengaku-ngaku sebagai ormas itu. Ia meminta kepada posek Sunggal sebagai posek terdekat dari kediamannya agar mengamankan para pelaku pungli. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!